Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sebelah timur kita lihat ada tenda APBN Expo Itu adalah tenda untuk kontes trotol, letas trotol, bertina, ring APBN dan ring bebas Jadi untuk para penangkar yang sudah berkumpul di alun-alun Banyumas Hari ini dipersilakan untuk mendapatkan hasil tangkarannya Apapun jagoan-jagoan dari berpamnya Terima kasih, semoga sukses untuk seluruh kecohannya Selamat berjaga di Piala Ngapak 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau menukar tiket? Mau beli tiket? Pakai... Ah nggak, pakai apa? Purnunggolawe Kita menggunakan Purnunggolawe Jadi tiket 5 Purnama Purnunggolawe 5 Tukar tiket 1 Ini ada berapa? 25 Dapat tiket 5 Iya Ini uang ya Nggak ada ruginya ya Dibunggolkolawe tetap berkah Berkah ya? Isinya apa lagi? Apa lagi? Bunggolkolawe memang oke Untuk nurai batu Jadi kepala, badan, ekor, kaki, dan kebukaran Jadi mungkin yang belum mengetahui silahkan untuk melihat apa yang ada di tenda APBN Expo ini Ini adalah bentuk sosialisasi dari Asosiasi Penangkar Burung Nusantara atau APBN kepada teman-teman yang ingin belajar menangkarkan burung-burung endemik Indonesia ataupun juga para penangkar yang belum tergabung dengan Asosiasi Penangkar Burung Nusantara Silahkan disini juga sudah ada beberapa ketua koruil kami Ada Pak Demi Dorisman, ada Pak Didil Tubang, ada Mas Margono Emir, ada Pak Aosuji Artuko juga Jadi yang ingin, misalnya ingin mendaftarkan diri sebagai anggota APBN, kami persilahkan Disini ada teman-teman dari pengurus pusat dan pengurus koruil yang siap membantu teman-teman semuanya Apabila juga ada pertanyaan-pertanyaan mengenai bodi kontes nurai batu yang sedang berlangsung di APBN Expo ini Kami persilahkan juga untuk masuk ke dalam Masuk ke dalam aja Pak, lihat Di situ kami disediakan teman-teman untuk melihat bagaimana cara kerja atau mekanisme penilaian Jadi yang dilihat atau yang dinilai bukan kicauannya Pak ya Kalau di dalam lapangan sana itu ada kontes untuk berkicaunya, untuk suaranya Tapi disini yang kita lihat adalah kebugaran ataupun proporsi dari bentuk badan nurai batu itu sendiri Nah ini beberapa kelas kita akan buka Jadi ada yang kelas ring APBN, juga ada juga kelas ring bebas Ring bebas artinya selama burung tersebut menggunakan penanda berbentuk ring di kakinya Maka burung tersebut dibolehkan untuk mengikuti kelas-kelas yang ada di APBN Expo ini Silakan untuk yang ingin melihat silakan masuk ke dalam saja Tiket troto kutubung APBN masih boleh untuk mengikuti kelas troto ring bebasnya Pak Jadi silakan untuk membeli lagi kalau misalkan memang masih ingin mengikuti untuk Pada hari ini burung-burung yang bertugas di National APBN Ini adalah briefing Briefing Yurie Bersama-sama kita akan mencukeskan ekspo APBN bersama kontes troto ini Kami dari pengurus pusat berharap Mengajak para jadi Kepada komandan juri Mas Yudi Untuk mengambang amanah ini sebaik-baiknya Mudah-mudahan sedikit kecil yang kita lakukan ini Berbuna buat kelestarian alam di negeri ini Bagaimana burung yang kita nilai Akan menjadi burung-burung andalan dari saudara-saudara kita di Comania Saya harapkan juga inilah carian nyata kita untuk negeri Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berkah Kita satukan hati pikiran dan rakyat kita Dengan berdoa Memohon kepada Allah SWT Memberikan amanah kepada kita ini kita jaga sebaik-baiknya Berdoa Berdoa Dan kepercayaan masing-masing Silakan Bagaimana burung-burung ini Silakan untuk masuk ke dalam Ada beberapa burung-burung yang sudah kami menguangkat Silakan Silakan Selesai ABBN salam konservasi Berdoa Menjengah Bagaimana pengguna Serkipi Belumat Berdoa Hukum Bagaimana 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 aja sombong ya oleh-oleh Ndi jadi yang dimilai bukan suaranya tetapi yang dimilai adalah bentuk bodinya yang sudah hadir ini adalah penangkar-penangkar dari Pak dari mana Pak Pemalang dari Pemalang jam berapa tadi Pak maket ya sehingga mereka tidak dalam posisi nomor lima ini mana taniklah nomor lima Pak permisi Pak dari mana Pak dari Purpalinga berangkat jam berapa tadi jam 10 jam 10 macet ya sukses ya Pak saya berwaksudkan bahwa di tahun 2020 nanti lomba-lomba santana akan mengejar banyak lomba-lomba pekakuler untuk melalui batu APBN jadi apabila ada keuntungan itu banyak yang mulai ingin tercapai jadwal-jadwalnya untuk nanti di lomba pekakuler tahun 2020 kemudian APBN bisa mulai menawar atau membeli hasil-hasil tangkaran dari para penangkar anggota APBN ini sudah dipersiapkan tim juri nanti ada empat dari juri nasional APBN yang akan menilai kualitas katurangan dari terima kasih terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton